Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya Unrohima Kita mau masak-masak lagi Kita potong wortel Cabai Sama bawang putih Kita siapkan dulu Kubis Koli Masakan Sayuran Kesukaan Orang Taiwan Kita ambil Sekelopak Sekelopak Terlebih dahulu Lalu kemudian kita iris batangnya Kita cuci Kita tunggu Sampai ambil beberapa kelopak Lalu kita ambil Kita ambil batangnya Kita pisahkan batang sama sayurnya Lalu kemudian kita potong-potong batangnya tipis-tipis Terserah karena biar matang Kemudian Sampai selesai habis Kita potong sayurnya Daunnya Lalu Lalu Kemudian Kita cuci Ini cucinya Tiga kali ya Karena saya percepat Jadi saya rekodnya Cuma sekali aja Kemudian Kita mau bikin Tumis tahu Dikecapin Ini tahu Kering Tapi Nanti kita goreng dulu Nanti kita goreng Bareng sama tempe Kita mau masak tempe Geprek Ini saya makasak Kita potong bagi dua tempenya Lalu kita potong tipis-tipis Nggak terlalu tipis sih Ya karena buat Dikoreng Kita garis-garis Supaya bumbunya meresap Dan matangnya Mendalam Ya mendalam Seperti cintaku kepadamu Iya Kita garis-garis dulu Lalu kita siapkan mangkok Kita kasih penyedap Garam Sama satu buah Bawang putih Lalu kita geprek Kita ulok Kita kasih air Airnya kita taburkan Ke atas Bumbu tadi Lalu kita marinasi tempenya Dicelup-celup Dibalurin ke air Celup Supaya meresap Kita potong Wortel Ini buat Bumbu Eh kok bumbu Sayuran Sama Sayur Kholnya tadi Kita geprek Beberapa bawang putih Ini digeprek dulu Baru dikupas Karena lebih memudahkan Untuk mengambil Jangkangnya Pejangkangnya Pejangkang Untuk mengupas Kulitnya Kulitnya Tuh apa sih Lalu kita Iris-iris Kecil-kecil Kemudian kita Sisihkan Kita mau Motong Daun bawang Buat Buat sayur Tahu Kita potongnya Memanjang Aja Karena buat Belengkap Kita singkirkan Kemudian kita Panaskan Minyak Kita tumis Bawang putih Sedikit Lalu kita Orak-aring Sampai Harum Baunya Lalu kemudian Kita Tuangkan Sayur Kulitnya Kita taruh Di wajan Kita orak-aring Sampai Agak Layup Sedikit Kita kasih Wortelnya Kita tinggal Aduk-aduk Lagi Sampai Merata Kemudian Bertungkuk Ini saya Lagi apa ya Oh Lagi ambil Tahu Kita Tahunya Digoreng dulu Di sebelahnya Supaya Mateng Ini juga Tahunya Udah mateng Tapi Biar Enak Tambah Enak Kita Goreng Dulu Biar Percaya Matengnya Gitu Padahal Ini udah Tahu Mateng Belum Kelihar Gak Tahu Gimana Si Taiwan Kita Aduk-Aduk Lagi Kita Kasih Garam Setengah Sendok Lalu kita Kemudian Kasih Penyedap Rasa Satu Satu Sendok Kecil Kemudian Kita Aduk-aduk Lagi Ini Kayaknya Udah Agak Setengah Mateng Udah Agak Layu Kemudian Kita Tuangkan Sedikit Air Sehingga Mateng Portelnya Teh Mateng Kita Tutup Dulu Kita Balik Lagi Ke Percabean Kita Potong-potong Kita Ini Mau Ngulak Tapi Ngulak Nanti Ini Kasih Bawang Putih Kemudian Saya Cuci Tangan Kita Ambil Apa Namanya Daun Kemangi Yang Wangi Banget Itu Kita Balik Ke Pertahuan Tahunya Sudah Agak Lumayan Matang Kita Angkat Kita Tiriskan Terlebih Dahulu Supaya Minyaknya Minyak Bawa Ikut Kita Goreng Tempe Ini Keliatan Kameranya Enggak Keliatan Ya Maklum Wajar Kita Balik Tempe Tempenya Kita Balik Lagi Ke Sayur Kol Ternyata Sudah Mateng Lalu Kita Angkat Kita Ambil Wadah Dulu Kita Siapkan Wadah Untuk Sayur Kol Ini Kita Tiriskan Kita Kasih Kuahnya Kita Cuci Wajannya Kita Ambil Minyak Dari Tempe Karena Terlalu Banyak Kita Tumis Lagi Perbawangan Kita Ini Mau Masak Tahunya Tadi Yang Digoreng Kita Tumis Bawang Daun Kita Orang Arik Sampai Layu Ini Sudah Agak Setengah Layu Kemudian Saya Taruhkan Tahun Tadi Yang Sudah Digoreng Kita Orang Arik Lagi Lalu Kita Kasih Penyedap Rasa Kasih Garam Kita Tuangkan Kecap Sedikit Kemudian Saya Siapkan Air Kita Tuangkan Air Sedikit Oh Ini Terlalu Banyak Saya Tuang Cabenya Orak Arik Lagi Lalu Kita Tutup Sampai Meresap Kita Balik Lagi Ke Ulekan Kita Kasih Garam Penyedap Biar Ada Rasanya Lalu Kita Ulek Ini Sang Sengaja Saya Ulek Wih Muncerat Cabenya Kita Ulek Ulek Gak Sampai Halus Ya Karena Kita Pengen Bikin Tempe Geprek Simple Kita Ulek Ulek Sampai Agak Sedikit Hancur Gak Hancur Banget Kita Kasih Daun Apa Tadi Kemangi Ini Saya Dikasih Ini Tempenya Kita Ulek Ulek Jadi Satu Rasanya Mantap Balik Lagi Ke Pertahuan Ternyata Tahunya Sudah Matang Kita Angkat Kita Tiriskan Dulu Lalu Kita Taruh Di Mangkok Ini Sudah Jadi Ini Sudah Jadi Ini Kulicanya Terima Kasih Yang Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment See you Next Video Bye 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 selamat menikmati